Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Ergen Soharyanto, masih di channel Excel dan Vibyotorial. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang video yang sebelumnya, jadi kita lanjutkan. Untuk kali ini kita, videonya untuk yang terakhir ya, part final. Nah, disini untuk yang video pertama kemarin atau video yang sudah saya posting sebelumnya, itu membahas tentang tombol edit dan tombol delete di bagian user form untuk input data menggunakan fasilitas list view atau tools list view disitu. Nah, disini kita akan buatkan untuk fitur terakhir adalah clear dan pencarian. Nah, untuk pencarian disini saya menggunakan yang nama depan saja, nanti kalau misalnya Anda mau mengembangkan bisa ya, nanti akan saya bagikan codingnya. Oke, disini akan saya praktekkan terlebih dahulu, jadi saya jalankan formnya. Oke, nah seperti ini. Maka formnya akan muncul ya, seperti biasa ketika saya klik data maka akan muncul ke sini. Nah, ini kalau saya klik tombol clear, maka disini hilang, jadi membersihkan text box di bagian atas. Terus, kalau saya mau mencari misalnya ada nanti disini, ketika saya mau mencari maka disini akan dimunculkan hasil yang saya cari, seperti itu. Nah, disini saya menggunakan hanya cari nama saja atau nama depan, yang bagian sini. Oke, nah langkah pertama untuk membuatnya disini kita akan buat tabel terlebih dahulu atau memodifikasi tabel disini ya. Sebentar, oke nah disini kita akan modifikasi, jadi pertama kita copy nama depan sini, karena saya mau membuat pencaranya menggunakan nama depan, jadi saya copy yang ini. Lalu saya letakkan di kolom K, jadi jarak satu kolom dengan tabel intinya, yaitu yang ini. Setelah itu copy lagi yang ini, judul tabelnya, taruh di kolom M, oke seperti itu. Nah, berikutnya disini, setelah tabel terbentuk seperti ini, kita masuk langsung ke bagian VBA-nya. Oke, maka langkah berikutnya adalah Anda tinggal membuat tombol clear, jadi tombol ini bisa Anda copy dari sini ya. Terus disini saya kasih nama reset, caption saya kasih nama clear, terus disini perintahnya, ini perintahnya ya, tinggal kita ketik atau kita copy dari tombol delete, bisa. Jadi kita ambil yang ini, ini Anda copy, lalu masukkan ke dalam tombol clear. Nah, di paling bawah tambahkan me.textbox1.value sama dengan petik 2, 2 kali. Nah, textbox1 itu yang mana? Textbox1 itu yang ini. Oke, nah ini nama textbox1, jadi ini kita gunakan untuk mencari data. Oke, disamping sini ada label, kita copy dari sini, boleh ya, kita kasih nama, cari nama depan, oke seperti itu. Oke, untuk tombol clear-nya sudah selesai, saya jelaskan. Terus kita masuk ke bagian textbox1 ini. Nah, ini, disini ada coding-nya, kita jalankan dulu. Jadi kalau saya ketik, misalnya saya mau mencari nama depan dengan huruf, atau yang mengandung huruf N ya, misalnya ya. Tinggal saya ketik huruf N, nah, maka disini akan muncul. Jadi ada Blender, Erwin, Erwin, jadi ini ada huruf N-nya. Oke, disini kalau saya klik juga sama, dia menuju ke bagian atas, nah seperti itu. Saya klik tombol clear, maka dia membersihkan, membalikkan data ke semula. Oke, jadi cara kerjanya disini sama seperti yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi ketika saya mengetik disini, maka apa yang saya ketik akan masuk ke bagian cell disini. Jadi kalau saya ketik, misalnya saya mau mencari nama yang ada huruf L, saya ketik huruf L, oke, maka disini kita akan masuk huruf L. Oke, seperti ini. Saya hapus, dia hilang, seperti itu. Dan menampilkan semua datanya. Oke, kita bahas. Nah, disini pertama yang untuk coding-nya ya, kita akan buat disini, di bagian textbox 1. Jadi kita klik dua kali. Oke, coding-nya seperti ini. Kita buat disini ada on error, go to salah, atau error handling-nya nanti ketika data nggak ditemukan ya. Atau ada yang error disini. Terus disini kita kasih dimm caridata as worksheet. Lalu disini kita buat sheet caridata sama dengan sheet 1. Jadi caridata, caridata ini bisa Anda ganti dengan nama-nama yang lain asalkan dia nggak pakai spasi. Terus sheet 1 ini adalah sheet disini. Nah, ini kita sheet 1 ya. Terus disini ada caridata.ring k5. Nah, ini caridata, caridata sama. K5 ini kita ambil dari kolom K baris kelima itu di bawah nama depan sini. Oke, jadi k5 itu itu. Nah, disini kita kasih perintah. Petik 2 bintang petik 2 simbol dan me.textbox1.value dan petik 2 bintang petik 2. Jadi ini fungsinya tadi ketika saya jalankan ya. Saya ketik huruf misalnya B atau A. Nah, seperti ini. Maka disini akan muncul bintang huruf bintang. Jadi, hasil seperti ini itu dihasilkan oleh coding yang ada disini. Nah, ini jadi bintang. Isinya apa? Bintang, seperti itu. Nah, di bagian bawahnya ada caridata juga sama. Ini juga sama. Dot rank A4. A4 ini didapat dari ini. Jadi, data pertama kita masukkan di bagian A4 sini ya. Untuk disini. Jadi, terus current region disitu. Advanced filter ini sama semua. Seat 1 ini kita ambil dari yang sini juga sama. Dot rank K4, K5. Nah, K4, K5 ini kita ambil dari kriteria tadi sini. Jadi, ini K4, ini K5 ya. Nama depan ini K4, A ini K5. Terus, koma copy to rank sheet 1 juga sama dari sini juga. Dot rank M4, U4. Nah, M4, U4 itu diambil dari sini. Hasil dari pencariannya. Ini M4. Dan ini U4. Oke, makanya disini masuknya. Terus, di bagian bawah sini kita kasih perintah. Mi.listView.columnHeader sama .clear. Di bawahnya ada Mi.listView.listItem.clear. Jadi, ini fungsinya adalah untuk membersihkan listView dulu sebelum kita isi dengan hasil pencarian. Nah, di bagian bawahnya ini ada call hasil cari. Call hasil cari ini didapat dari perintah di bawah sini. Jadi, kan kita awalnya itu punya ini, subambil data ini sama dengan nsub. Jadi, fungsinya ini mengambil data yang ada di tabel sini. Terus, kita masukkan ke dalam listView. Terus, yang tadi saya bilang, yang ini tadi. Nah, ini. Ini call hasil cari. Kita perintahnya itu tidak perlu membuat dari awal lagi. Cukup Anda copy ini. Subambil datanya di copy. Copy semua. Nah, seperti ini. Terus, taruh bawahnya. Nah, taruh bawahnya diganti. Yang tadinya ambil data, ubah menjadi hasil cari. Oke, seperti itu saja. Terus, yang ini juga diganti. Yang tadinya itu A4, ubah jadi M4. Maka sudah selesai. Dan, di bagian sini ada kan judulnya kan subhasil cari ya. Anda ketikkan di sini. Nah, ini call hasil cari di bagian textbox change-nya. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, ketika Anda coba, maka hasilnya harusnya dapat. Oke, seperti ini. Jadi, ada hasilnya. Nah, seperti itu. Misalnya lagi N. Nah, ini ada. Klik tombol clear, dia kembali normal. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Di sini bisa kita sembunyikan. Ini saya klik. Saya block, saya klik kanan, pilih hit. Oke. Nah, lalu kita akan buat tombol untuk memanggil user form-nya ya. Jadi, di sini kita bikin tombol dari caranya. Klik developer, insert. Lalu kita pilih di bagian active X control ini. Kita buatkan tombol. Oke. Masuk ke properties. Jadi, masuk developer, pilih properties ya. Di sini untuk caption saya ganti menjadi buka form. Oke. Saya tutup. Lalu kita kasih perintah dengan cara klik dua kali. Lalu kita ketik perintahnya di sini, nama form-nya adalah form data contact. Berarti kita ketik form data contact dot show ya. Oke, seperti ini. Terus kita coba masuk ke developer. Matikan design mode-nya supaya ini bisa diaktifkan. Oke. Nah, seperti ini. Maka, form-nya sudah jalan ya. Oke, seperti ini. Nah. Oke, demikian teman-teman ya. Untuk final atau part terakhir untuk user form atau input data menggunakan list view. Nah, jadi semoga video part terakhir ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe. Nanti akan saya bagikan koding-nya di link deskripsi video. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di tutorial video berikut.